Intro Assalamualaikum, balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini yang mau saya bahas yaitu mengenai sistem AIS apa itu AIS? AIS adalah singkatan dari Air Induction System yang berfungsi untuk mengurangi kepekatan gas buang atau polusi sehingga lebih ramah lingkungan dan ini bisa dilihat adalah selang yang menuju ke bagian head cylinder atau exhaust atau pembuangan jadi ada beberapa lubang pada AIS ini dan ini adalah salah satunya ya bisa dilihat untuk selang yang berwarna putih jadi untuk selang kecil ini terhubung langsung ke bagian intake manifold ya jadi atau biasa disebut selang hisap dan cara pasangnya mudah seperti ini ya ini untuk motor Mio Sporty ya dan selang ini terhubung langsung pula ke bagian keran bensin otomatis jadi dipastikan selang ini tidak boleh terjadi kebocoran atau kerusakan agar berfungsi dengan baik dan sekarang yang mau saya lakukan adalah membongkarnya bagian atau melepas bagian tutup atas AIS ini ya ini cukup mudah ya cara membukanya yaitu dengan menggunakan obeng min jadi caranya dengan mencongkel di sisi-sisinya ini ada klip-klipnya ya jadi dibuka semuanya tapi harus hati-hati pelan-pelan banget ya tidak boleh terburu-buru ditakutkan terjadi yang namanya kerusakan atau patah ya oke sekarang ini bisa dilihat sudah terbuka ya dan di dalamnya ada yang namanya pair ya dan bisa dilihat ini untuk pairnya ya dan pair ini berfungsi untuk membantu turun naik memberan atau katupnya ya jadi dipastikan pairnya harus bagus dan bisa dilihat ini untuk memberannya yaitu terbuat dari yang namanya karet ya tentu saja jadi seiring umur pakai ini elastisitasnya pasti berkurang dan harus dilakukan pengecekan ya dan bisa dilihat ini cara ceknya cukup mudah bisa dilihat begini saja apakah terjadi kebocoran dan bisa dilihat ini belum terjadi yang namanya robek karena kalau misalkan terjadi robek atau bocor atau getas itu bisa menyebabkan turun naik memberannya jadi tidak stabil ya biasanya kendalanya di motor juga terjadi kenal pot nembak-nembak juga ya jadi dipastikan ini harus berfungsi dengan baik ya untuk memberannya dan bisa dilihat ini untuk lubang ini yang menuju ke bagian filter udara ya untuk menghisap udara baru ya yang nanti dikirimkan melalui kevakuman dari yang namanya selang ini apa yang terhubung ke intake manifold dan nanti udara barunya disalurkan ke selang saluran ini yang menuju ke head cylinder ya oke terima kasih yang udah nontonin semoga bermanfaat jangan lupa subscribe and like-nya assalamualaikum selamat menikmati